PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi Jumat Tuhan, berjumpa kembali dalam Renungan Hikmat Pagi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka saat ini saya mengenakan salah satu busana tradisional Indonesia. Seperti yang sedang digalakkan oleh Presiden Jokowi, kita harus menghargai akan kekayaan kebudayaan negeri kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mohon ketika kami menenangkan diri, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk mendengar suaramu, kiranya Tuhan bersabda kepada kami melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan, dan mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Silas Warga Negara Teladan. Bacaan diambil dari kisah para rasul, pasal 15 ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Judas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Silas, singkatan dari Silwanus, adalah seorang utusan dari Yerusalem kepada jemaat di Antioquia. Setelah perpecahan dengan Barnabas, Silas menjadi rekan utama Paulus. Ia membantu menyusun surat-surat Paulus. Ia juga ikut menuliskan surat 1 Petrus. Nama Silas dilatinkan menjadi Silvanus. Tampaknya ia juga adalah seorang warga negara Roma. Sama seperti rasul Paulus, Silas bukan saja memiliki keluarga negaraan ganda, tetapi tiga keluarga negaraan, yaitu seorang Yahudi yang memiliki keluarga negaraan Romawi, sekaligus juga warga negara kerajaan surga. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana cara Silas mendapatkan keluarga negaraan Romawinya. Namun yang pasti, sebagai seorang warga negara Romawi, Silas memiliki hak-hak istimewa yang menyertainya. Misalkan, hak untuk diadili terlebih dahulu sebelum dijatuhi hukuman. Hak untuk bebas dari sesahan saat diinterograsi. Hak menyatakan banding kepada Kaisar. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun berani bertindak sembarangan terhadap warga negara Romawi. Hal menarik dari Silas adalah, sebagaimana rasul Paulus ia mempergunakan ketiga keluarga negaraannya dengan baik. Sebagai seorang Yahudi, ia dicatat sebagai pribadi yang terpandang di antara saudara-saudara jemaat Yerusalem. Terpandang berarti orang terkemuka, orang terhormat, seorang pemimpin. Sebagai warga negara Romawi, ia memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ia menjadi warga negara Romawi yang baik. Sebagai warga negara kerajaan surga, bersama Paulus, ia pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil, meski harus menghadapi penderitaan seperti ditangkap dan dipenjara pada waktu berada di Filipi. Silas menjadi warga negara teladan baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Belajar dari tokoh Silas, marilah kita berlaku hal yang sama, yaitu mempergunakan keluarga negaraan kita dengan baik. Mari kita menjadi seorang warga negara teladan baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Setiap umat Tuhan harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab di hadapan pemerintah dan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur karena di tengah-tengah kemeriahan akan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negeri kami. Pagi ini kami diingatkan melalui tokoh Silas. Ia yang memiliki ketiga keluarga negaraan menggunakannya dengan baik. Maka kami pun sadar bahwa sebagai orang-orang Kristen kami pun harus berlaku sebagai warga negara Indonesia yang baik sekaligus warga kerajaan surga yang baik. Mampukan kami untuk menjadi anak-anakmu yang terus-menerus membangun akan negeri Indonesia. Negeri di mana kami kau tempatkan. Dan mampukan kami terus-menerus menghidupi semangat bahwa kami ini adalah warga kerajaan surga. Sehingga kami boleh memperlakukan nilai-nilai kerajaan surga setiap hari setiap saat. Terima kasih atas firmanmu ya Bapak. Mampukan kami untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan warga negara kerajaan surga yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Janganlah mengaku anak Tuhan Jika engkau mengeraskan hati Jadilah melaku firman Tuhan Mari kawan ajak teman bersama menyembah bernyanyilah teru. Pujilah Tuhan yang maha kudus Mari kawan ajak teman bernyanyilah teru.